Baru jadi anak emas, Indonesia terancam sanksi FIFA gara-gara Striker Pedro Paolo berencana melaporkan Persik Kediri ke FIFA Baru saja ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 Sepak bola Indonesia terancam sanksi FIFA Adalah perseteruan antara striker Pedro Paolo dengan klub BRI Liga 1, Persik Kediri Seperti diketahui, tim macan putih itu secara mengejutkan melepas Pedro Paolo hanya 3 hari jelang kick-off BRI Liga 1 2023-2024 Manajemen Persik Kediri mengumumkan alasan pembatalan kontrak top scorer piala AFC 2022 itu Karena tidak sesuai dengan skema tim yang diinginkan pelatih Marcelo Rospide Kami melepas Pedro Paolo karena tidak sesuai dengan skema permainan yang dipersiapkan tim pelatih Kata Direktur Persik, Arif Syaifuddin Namun, pemutusan kontrak sepihak itu ternyata berbuntut panjang setelah sang pemain berencana melaporkan masalah itu ke FIFA Menurut kabar yang beredar Pedro Paolo Urung direkrut Persik Kediri karena masalah cedera serta dia belum dikontrak Namun pernyataan bertentangan muncul dari pihak Pedro Paolo saat at Liga Garis Bawah Dagelan menanyakan kabar tersebut Pedro memiliki kontrak, dia bugar dan dalam kondisi bagus, tapi pelatih kepala ingin mengganti pemain lain Tulis pernyataan pihak Pedro Paolo yang dilansir dari akun Instagram at Transverse, Kamis 29 Juni 2023 Menurutnya, Persik Kediri ingin memutuskan kontrak Mereka mengirimkan kepada pihak Pedro Paolo yang sangat buruk yang tidak bisa diterima Jika mereka melakukan hal-hal buruk, kami akan pergi ke FIFA Data GPS dia sangat baik untuk tim, jelas pihak Pedro Paolo Hingga saat ini, belum ada respon dari manajemen Persik Kediri terkait konflik yang terjadi dengan Pedro Paolo Sekian informasi untuk kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe